Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim serangan balik Ukraina telah gagal. Hal ini Putin sampaikan di sela diskusi yang dilakukan bersama mitranya dari Belarusia dan sekutu terdekatnya Alexander Lukashenko. Diskusi keduanya dimulai hanya beberapa jam setelah tentara Rusia menyerang pelabuhan Odessa Laut Hitam Ukraina. Selama dua hari di St. Petersburg, Putin dan Lukashenko dikabarkan berdiskusi terkait dengan masalah keamanan. Di sela pertemuan, Putin menyatakan serangan Ukraina ke wilayahnya tidak berhasil. Merespon pernyataan Putin, Jenderal Amerika Serikat Mark Milley yang juga menjabat sebagai Ketua Kepala Staff Gabungan membantahnya. Meski memerlukan proses yang panjang, sulit dan berdarah-darah, tetapi saat ini justru Ukraina jauh dari kegagalan. Terima kasih telah menonton!